Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan membuat review seputar mobil Mitsubishi Pickup L300 dengan bak standar terbaru di tahun 2020 Seperti apa spesifikasinya? Tonton video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bellnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi L300 Inilah mobil Mitsubishi Pickup L300 bak standar yang akan kita ulas Di sini bisa kita lihat untuk mobil ini diproduksi di tahun 2020 tepatnya di bulan Januari tanggal 9 Ada perbedaan apa saja jika dibandingkan tahun sebelumnya Kita mulai dari bagian eksterior Di sini terdapat 2 buah wiper Lalu di bagian sisi pengemudi di sini terdapat antena untuk radio Untuk antenanya model standar bisa dipanjangkan untuk mencari gelombang frekuensi radio Lanjut ke bagian bawahnya Di sini bisa kita lihat untuk bagian grill depan masih menggunakan model sama seperti sebelumnya Demikian juga dengan lampu utamanya menggunakan model klasik masih kotak seperti ini Untuk model lampu sampingnya juga sama Untuk mobil Mitsubishi Pickup L300 ini mempertahankan desain yang legendaris Demikian juga dengan lampu di bawahnya Secara tampilan eksterior memang tidak ada perubahan dari masa ke masa oleh mobil Mitsubishi Pickup L300 ini Tapi mungkin karena model yang melegenda ini akhirnya membuat mobil Mitsubishi Pickup L300 pernah jualnya sangat stabil Untuk kaca spionnya juga masih full manual Dari sini kita lanjut melihat ke bagian samping Untuk mobil Pickup L300 ini sebenarnya sudah tidak perlu talang air karena di sini sudah ada talang langsung dari mobilnya sendiri Ini berfungsi untuk mengarahkan aliran air agar tidak jatuh ke jendela Lalu ke bagian pintu Di sini untuk handle pintunya berwarna krom Terdapat slot kunci juga di bawahnya Kita ke bagian paling bawah Di sini untuk velgnya menggunakan velg standar berwarna silver Untuk merk yang digunakan pada ban ini adalah merk Bridgestone Di sini bisa kita lihat untuk ban-nya menggunakan ban Bridgestone tipe Duravish Untuk ukuran ban-nya sendiri adalah ring 14 Kemudian kita lanjut ke bagian suspensi Untuk suspensi depannya ini menggunakan suspensi jenis double-lewispone Dilengkapi juga dengan coil spring Ini berfungsi untuk memberikan ketangguhan pada mobil Mitsubishi Pickup L300 Sekarang kita ke bagian baknya Untuk baknya ini sudah dilengkapi dengan spanton atau rollbar atau biasa juga dikenal dengan istilah gawangan Salah satu yang membedakan antara pickup jenis standar dengan flatback adalah adanya tutup teki bensin pada tipe standar ini jika tipe flatback tidak ada tutup teki bensinnya Untuk bagian baknya di sini bisa kita lihat inilah model bak standar Salah satu ciri utamanya adalah adanya tonjolan pada bagian roda belakang Pickup jenis bak standar ini memiliki ketinggian bak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tipe flatback Hal ini disebabkan karena pickup jenis standar difungsikan untuk pengangkutan barang-barang curah Dengan posisi bak yang tidak terlalu tinggi membuat posisi mobil menjadi lebih stabil Untuk suspensi belakangnya menggunakan suspensi model daun atau dikenal dengan istilah semi-electric lift spring Suspensi jenis ini lebih ditujukan untuk ketangguhan daya angkut Kita kembali ke bagian atas lagi Di sini untuk bagian belakang terdapat lampu stop lamp dan juga lampu sand Untuk ban serepnya terletak di bagian bawah sini Di sini juga bisa kita lihat untuk model gardannya menggunakan gardan belakang Mobil pickup L300 ini dikenal memiliki ketangguhan yang luar biasa Hal ini disebabkan karena kombinasi antara mesin dan juga suspensinya yang luar biasa Untuk baknya sendiri memiliki luas 3,88 meter persegi Untuk kapasitas tonase dari mobil pickup L300 ini sebenarnya yang direkomendasikan berkisar antara 1,5 ton Tapi di jalanan bisa kita lihat mobil ini masih sanggup mengangkut hingga 3-4 ton Salah satu yang menjadi keunggulan dari mobil Mitsubishi pickup L300 ini karena mesinnya sangat bandel Selain itu spare partnya sudah tersebar di seluruh Indonesia Untuk masalah ketersediaan suku catang pun tidak perlu khawatir karena di semua pokok spare part menyediakan spare part untuk L300 ini Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya Inilah untuk tampilan turut trimnya standar Ada tombol untuk window lock Kemudian untuk membuka jendelanya masih manual Memang untuk tampilan sederhana Di atasnya terdapat kaca sepion tengah Lalu ada sun visor untuk sisi pengemudi Di sini terdapat petunjuk pemasangan timing belt juga Kembali ke bagian dashboard Di sini terdapat kisi-kisi Tapi ini bukan kisi-kisi AC Lebih ke kisi-kisi ventilasi udara Lalu di sebelah kanan ini Terdapat tabung reservoir Ini berfungsi sebagai tempat oli kopling Untuk minyak kopling ini posisinya tertutup Di sebelah kanan ini Kita ke bagian bawah Di sini terdapat kotak fuse block Atau kotak skring Kalau yang ini berfungsi sebagai jalur ventilasi udara Di sini terdapat tuasnya Cara yang cukup mudah Cukup tarik saja Maka untuk saluran udara akan membuka Untuk pedal gasnya menggunakan model mekanis Di sini bisa kita lihat Terdapat kabel yang menghubungkan Antara pedal gas dengan bagian mesin Untuk seternya sendiri sudah power steering Menggunakan teknologi Racer Clating Ball Lalu untuk bagian kuncinya model standar Di sebelah kanan ini terdapat Tuas lampu send dan lampu utama Ada tombol klakson pada bagian steer Kemudian untuk lampu hazardnya Terletak di bagian depan ini Ini berfungsi untuk lampu hazard Dan di sebelah kiri Ini terdapat tuas wiper Salah satu yang membedakan Antara mobil L300 ini Dengan mobil biasa adalah Posisi personalennya Untuk posisi personalennya ini Terletak pada bagian samping Untuk posisi personalennya ini Bisa kita lihat Biasanya terdapat stiker Yang terletak pada bagian steer Nah di sini bisa kita lihat Terdapat petunjuk arah personalen Masih di sekitar dashboard Di bagian bawah ini Kita lihat Ada sebuah tuas Ini berfungsi sebagai stasioner Di sebelah kirinya Terdapat tuas untuk hand rim Untuk hand rimnya ini model standar Lalu terdapat power outlet Dilengkapi juga dengan pematik A Kita kembalikan posisi semula Di sebelahnya terdapat Laci penyimpanan Laci ini biasanya digunakan Sebagai tempat penyimpanan koin Atau tempat kartis parkir Kita tutup lagi Sekarang kita lanjut ke bagian lainnya Di bagian paling bawah Di sini juga terdapat Ventilasi udara lagi Lalu ada dua buah speaker Yang tersembunyi di bagian bawah Ini berfungsi untuk memproduksi suara Dari head unit yang ada di atas Lalu ada tanki air weaver Pada bagian paling bawah Ke bagian atas Di sini terdapat head unit Merk GVC Ada laci tempat penyimpanan lagi Atau glove box Ini biasanya digunakan Sebagai tempat buku servis Kurang lebih itulah Yang ada pada bagian dashboard Sekarang kita lanjutkan Ke bagian coknya ini Untuk pahan coknya ini Menggunakan pahan berwarna grey Modelnya masih standar Tapi sebagai fitur keselamatan Untuk bagian coknya ini Juga sudah dilengkapi dengan Seatbelt Ini slot untuk tempat seatbelt Lalu untuk seatbeltnya sendiri Bisa kita lihat Ini sudah menggunakan model Allure atau 3RR Satu hal yang menarik adalah Tempat penyimpanan L di carros ini Terdapat di bagian bawah cok Untuk cara membukanya adalah Pertama kita buka Pengait yang ada di bagian bawah cok ini Total ada 2 buah pengait Setelah semuanya dibuka Kita tinggal tarik tuas ini Untuk membuka bagian bawah cok Pada bagian bawah ini Bisa digunakan untuk menyimpan Barang-barang berharga Ini juga bisa berfungsi Sebagai kompartemen tambahan Nah kurang lebih Inilah interior dari mobil Miju PC L300 Dari sini sekarang kita akan lanjut Ke bagian mesin Untuk mesin L300 ini Tidak terletak pada bagian depan Tapi terletak di bawah cok penumpang depan Sebelum ke bagian mesin Saya ajak Anda untuk melihat beberapa bagian Di sini ada ventilasi juga Untuk penumpang depan Kemudian untuk door trim Pada sisi penumpang depan Modelnya masih standar Sama seperti pada sisi pengemudi Untuk cok sisi penumpang depan Menggunakan bahan door warna grey Sudah dilengkapi juga dengan sabuk seatbelt Bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan seatbelt Bisa digunakan hingga 3 orang Sekarang kita cek bagian mesinnya Bagian mesinnya ini terletak di bagian bawah cok Untuk cara membukanya juga cukup mudah Di sini terdapat pengait Seperti pada sisi pengemudi tadi Tinggal buka pengaitnya Terus kita angkat coknya Nah di sinilah latak mesin Mobil pickup L300 ini Untuk mobil pickup L300 ini Menggunakan mesin berkapasitas 2500 cc Model diesel Untuk bahan bakarnya Menggunakan bahan bakar solar biasa Kalau untuk masalah ketangguhan Anda tidak perlu khawatir Mobil yang menggunakan mesin berkode 4D56 ini Sudah teruji di berbagai median Untuk spare partnya Juga sangat mudah didapatkan Karena tersedia di semua bengkel Di seluruh Indonesia Selain itu Mobil ini juga terkenal bandel Memiliki tenaga besar Dan yang tidak kalah penting Memiliki daya angkut yang juga besar Sebenarnya tidak mengherankan Kalau mesin yang digunakan pada L300 ini Terkenal kekuatannya Karena mesin yang digunakan ini Sama dengan mesin yang digunakan Pada mobil Mitsubishi Pajero Sport Tipe exit Keduanya sama-sama menggunakan Mesin berkode 4D56 Nah kurang lebih itulah Pada bagian mesin mobil Mitsubishi pickup L300 Tapi ada satu hal yang belum bisa jelaskan Yaitu masalah toolkit Di sini terdapat dongkrak Dan juga kunci-kunci Semuanya terletak di belakang Jok pengemudi Nah kurang lebih Itulah informasi yang dapat saya berikan Seputar mobil Mitsubishi pickup L300 Tipe bak standar Semoga dapat menjadi motivasi Anda Yang saat ini sedang berencana untuk membeli Mobil Mitsubishi pickup L300 bak standar Untuk informasi seputar promo Dan harga terbaru dari mobil Mitsubishi L300 Silahkan bisa menghubungi saya Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi website kami Di www.mitsubisysolo.co.id Jangan lupa Klik like, subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagian Anda sudah like Dan subscribe pada video ini Semoga rejenginya semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil Mitsubishi pickup L300 semua Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih